nyobain van live di Eropa pertama kali pake camper van model apa apakah perjalanan kita bakalan lancar-lancar aja dan kita bakalan nginep dimana di hari pertama ini yuk langsung ikutin aja videonya mama goci sampai habis eits sebelum kita lanjut mama goci ada kabar baik nih jadi aku bakalan bikin giveaway untuk menyambut seribu subscriber dan hadiahnya ada kompor gas portable dan juga uang elektronik dengan total 500 ribu rupiah untuk ikutan giveawaynya tuh caranya gampang banget yang pertama kalian subscribe channel mama goci bagi yang belum subscribe dan juga nyalakan loncengnya dan yang kedua jangan lupa tonton videonya mama goci sampai habis like, komen, dan share ke teman-teman kalian dan juga keluarga kalian nah nanti undiannya ini sendiri bakalan dilakukan otomatis melalui comment picker so bagi teman-teman yang banyak komen itu bakalan bikin peluang menang kalian lebih besar lagi so good luck untuk kalian semua dan sekarang kita lanjut lagi nonton videonya akhirnya guys yang udah kita tunggu-tunggu datang juga hari ini sekarang kita lagi on the way mau jemput camper van yang bakalan nemenin kita nih beberapa hari ke depan jujur aja sih perasaan aku kayak campur aduk gitu ya antara happy karena mau pergi dengan camper van pergi liburan dengan camper van tapi ada rasa was-was nervous juga gitu gimana nanti kalau misalnya harus nyetir camper van yang panjang dan gede banget dan juga kan kita bakalan bawa si Maxi juga ya anak umur 2 tahun hmm kira-kira perjalanannya bakalan lancar gak ya ada kendala apa aja nih kalau misalnya kita yang belum ada pengalaman dengan van life gini dan pertama kali pergi jauh plus lokasi yang bakalan kita datangin itu juga cuacanya tuh dingin banget disana nah bagi yang bertanya-tanya kita bakalan pergi kemana aku gak bakalan bocorin sekarang jadi kalian ikutin terus ya videonya mama gochi yang pasti tempatnya tuh bakalan seru banget guys dan semoga kita bisa dapat sesuatu yang menakjubkan juga ya di tempat itu by the way guys ini tuh cuacanya lagi bagus banget nih ya di luar perik matahari gitu dan juga suhunya sendiri 13,5 derajat guys nice entah kenapa feelingnya bagus banget ya kayaknya tuh memulai liburan dengan suhu anget-anget gini tuh bikin good mood aja gitu hmm jadi gak sabar pengen langsung mulai aja nih road tripnya so guys ini kita udah sampai ya di lokasi tempat jemput camper van ya nah sekarang kita mau masuk dulu nih ya ke dalam sebentar buat prosedur serah terimanya mungkin bakalan ada paper-paper yang mesti dilihat juga atau di tanah tangan lagi gitu ya jadinya nanti kalau misalnya kita udah beres di dalam dan udah dapet camper van ya kita bakalan kasih lihat kalian sedikit tentang camper van ya yuk ikutin aja a few moments later yo guys tadi itu hektik banget jadi susah mau video ini juga ya sekarang kita ini udah on the way juga nih jadi tadi itu kita pas udah sampai rumah kita langsung cepet-cepet masukin barang juga ke dalam camper van kan barangnya lumayan banyak ya dan abis itu kita jemput si Maxi si bos kecil ini nih dari daycare by the way ini kita lagi duduk di belakang ya nih berdua dia duduk di car seatnya dan aku duduk di sebelah car seat memang di belakang ini bisa duduk dua orang ya jadi kalau penumpang di belakang berdua ini oke juga sih tempat duduknya agak sempit-sempitan dikit aja gitu dan semua penumpang di dalam camper van tetap mesti pake seat belt jadi gak boleh tuh yang namanya tidur-tiduran di belakang gitu gak boleh nah tadi itu agak-agak hektik kan jadi kita gak sempet videoin banyak cuman tadi kita udah masukin barang-barang ke dalam camper van udah ngecekin juga semuanya pas waktu lagi protokol juga tadi udah sama-sama liatin mobilnya udah serah terimanya semuanya dalam kondisi baik dieselnya udah full ad blue nya full terus airnya tadi memang belum diisi sama mereka ya selalu kosong jadi tadi kita pas sampai rumah isi air juga gitu terus yang kaset toiletnya juga udah dikosongin sama mereka jadi kosong bener-bener kondisinya kosong iya baby ya baby ya baby ya baby ya kamu suka gak naik camper van suka cuman pas waktu tadi kita memulai perjalanan itu kita agak-agak bingung karena camper van nya itu tiba-tiba kayak ada bunyi ting 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 terus habis itu di daerah di bawah navigasi itu di depan ada tiba-tiba yang blink blink orange gitu bentar nih ya aku kasih tunjuk ke kalian tuh guys yang tombol ini nih yang blink blink ini yang kita gak tau tadinya awalnya kita pikir itu untuk pintu pintu slide door yang di pinggir sini ini di pinggir dapur ya tapi ternyata bukan karena aku udah coba tutup pintunya dengan kencang pun tetep blink blink juga gitu kita udah coba matiin mesin terus kita nyalain lagi masih blink blink juga nah jadinya karena blink blink itu tadi kita udah telpon customer servicenya dari freeway camper juga nanyain mereka apa ya kira-kira itu akhirnya setelah kita jelasin ke customer servicenya itu tombolnya dimana letaknya dan kira-kira itu apaan gitu bentuknya mereka kasih tau kita kalau itu tangga yang ada di daerah slide door sini nih tangganya itu kan rusak jadi makanya itu blink blink tombolnya itu blink blink guys awalnya kita tuh udah sempet mikir juga ya apa mungkin itu tangga soalnya pas waktu kita lagi protokol memang dibilang juga tangga dari camper van ini tuh rusak jadi makanya kita nggak bisa gunain tangganya by the way kalian kalau entertain anak kalian lagi di mobil tuh pakai cara apa sih langsung komen aja yuk di bawah oke deh guys segitu dulu update-nya nanti kita bakalan update-update lagi karena perjalanan ini masih panjang so kita mau gunain waktu sekarang untuk istirahat sebentar ada yang udah nggak sabar guys mau makan malam McDonald jadi kita putusin untuk ke McDonald aja yo guys oke sekarang jam 18.30an gitu ya mungkin udah mau 18.40 kali ya dan kita putusin untuk mampir bentar ke McDonald untuk beli makan malam karena si Maxi udah laper juga padahal kita belum jalan lama ya dari tadi ya tapi dia udah laper memang jam makannya dia nih yo guys udah selesai ini dari McDonald kita beli makan seadanya aja dan mulai perjalanan lagi di luar udah gelap ya sekarang udah jam 18.53 jadi tadi itu kita turun itu cuman untuk beli makan aja dan take away jadinya sekarang kita makannya pas di jalan aja biar nggak hilang waktu banyak Maxi halo kenapa? panas oh panas yaudah tunggu ya tunggu sebentar ya sabar tiup dulu kalau panas tiup yo guys update terakhir untuk hari ini kita udah sampai di kota tujuan kita akhirnya ya setelah perjalanan jauh yaitu di kota Rostock dan ini tuh udah kayak di bagian utaranya Jerman gitu ya sekarang udah jam 1.49 dan juga di luar itu gelap banget jadi sekarang ini kita lagi ngisi diesel dulu by the way ini teman-teman kita besok bakalan nyebrang pakai kapal ferry gitu dari kota Rostock ini dan kira-kira kalian bisa tebak nggak kita bakalan kemana atau negara tujuan kita kemana langsung komentar aja yuk di bawah dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mama Gochi jangan lupa subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dan juga jangan lupa kasih acungan jempolnya di video Mama Gochi terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya